Teknologi bawah air, multi-beam echo sounder milik KRI Regal 933 berhasil mendeteksi keberadaan bangkai KMP Yunis. Gambar yang ditangkap oleh alat itu hampir sama dengan aslinya KMP Yunis, yakni dalam posisi duduk atau tidak terbalik. Keberadaan KMP Yunis berhasil dideteksi, selesai 6 kali multi-beam echo sounder itu bekerja. Hal ini diungkapkan Komandan KRI Regal 933, Letnan Kolonel Laut, Jainal Mutakim, di Dermaga, Tanjung Wangi, Banyuwangi pada Kamis 1 Juli 2021. Dalam pencarian KMP Yunis, pihaknya tidak menggunakan ROV, lantaran terkendala arus kuat di sekitar lokasi tenggelamnya kapal, sehingga pihaknya menggunakan teknologi bawah air, multi-beam echo sounder. Dikutip dari tribunjatim.com, Jainal menjelaskan pencarian dan pendeteksian lokasi dilakukan sebanyak 6 kali, hingga akhirnya bisa menangkap gambar KMP Yunis. Posisi kerangka ini ditemukan pada pukul 1.30 dini hari atau 5 jam setelah tenggelamnya kapal di dasar laut. Ia menjelaskan KMP Yunis terpantau tenggelam dalam posisi duduk atau tidak terbalik. Multi-beam echo sounder menangkap gambar KMP Yunis di kedalaman 72 hingga 78 meter di Selat, Bali. Sementara, jarak terdekat kapal dari daratan yakni 420 meter atau sekira 1,65 kilometer dari pelabuhan Gilimanuk. Tim gabungan akan segera berupaya untuk melakukan pengangkatan kapal dalam 3 hari ke depan. Sebelumnya, KMP Yunis tenggelam seusai terseret arus gelombang tinggi laut saat hendak bersandar di pelabuhan Gilimanuk pada Selasa 29 Juni 2021 malam. Ada tujuh orang yang meninggal dunia dalam insiden ini, dan hingga saat ini tim penyelamat masih berupaya mencari dan mengevakuasi korban yang hilang. Yang kemudian diambil dengan kren dan asistensi dari rubber boot, selanjutnya diposikan di buritan, terhadap buritan KMP Gilimanuk. Selanjutnya, setelah menemukan lekerat, kami menuju ke posisi pendalamnya KMP Yunisye. Pada saat pendeteksi yang pertama, kami menemukan ataupun mendeteksi kerangkat tersebut, karena arus cukup kuat ke arah utara pada saat itu, kami segera berbalik ke arah untuk melaksanakan investigasi yang pertama, untuk meyakinkan lagi, dan begitu juga sampai investigasi kedua. Dari hasil investigasi tersebut, kami yakin bahwa asalnya kerangkat tersebut adalah KMP Yunisye yang pendalam di sekitaran perairan Selat Bali. Kurang lebih pada saat itu 360 meter jarak terdekat yang dapat dikami jangkau, dengan kemampuan multibing 2040 untuk selawater. Dengan analisa dari patimetri dan basicator, diketahui bahwasannya posisi dari kerangkat KMP Yunisye berjarak kurang lebih 1,65 km dari Gilimanuk. Untuk kerangkat terdekat jelas, pada kedalaman sekitar 72 sampai 78 meter di dasar laut, dengan panjang kurang lebih 55 meter, kemudian tinggi sekitar 12 meter, dengan lebar sekitar 11 meteran. Demikian yang kami dapat sampaikan, untuk pagi hari ini kami masih terus mencari korban ataupun barang-barang dari KMP Yunisye yang sekiranya masih dapat diselamatkan di Ito. Demikian Tribunews Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!